U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol, sebanyak 30 pemain berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Dunia U17 2025. 30 pemain dari tim U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada minggu sore. Skuad Asuhan Nova Arianto ini berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nantinya dari 30 pemain, Nova Arianto akan kembali menyeleksi menjadi 23 pemain inti yang akan dibawa ke dalam kualifikasi nanti. Kalau optimis itu kita sebagai pemain yang harus optimis ya, walaupun nanti akan mengerujuk menjadi 23, tapi kita bersihnya saling bau-mengbau, saling sehat lah. Ya, pasti ini menjadi bagian persiapan kita menuju ke perlengkasi Garuda Asia yang akan berjalan di undang-undang. Jadi kita akan menjubah pasir dicoba dan lakukan ini akan di Span, di tangga, di sehat. Nah, ini kita akan menjubah sampai nanti di tangga. Selama di Spanyol, Spod Garuda Asia juga akan melakukan 5 laga uji coba melawan sejumlah negara dan tim lokal sebelum nantinya bertolak ke Kuwait untuk kualifikasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, AINews melaporkan.